Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya di malam hari ini. Masya Allah kita bisa bertemu kembali di malam yang luar biasa ini, malam yang penuh berkah ini, malam di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan perjuangan, bulan yang kemudian Allah muliakan ini, kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat, kemudian waktu yang luang, ini kita syukuri, termasuk juga kemudian Allah masih titipan kepada kita, keimanan dan keislaman yang luar biasa kepada kita semuanya, dan ribuan kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung ya, karena begitu banyaknya. Maka tugas kita mari kita syukuri atas kenikmatan Allah ini, semoga menjadi kenikmatan yang penuh berkah, menjadi kenikmatan yang bisa berkah tidak hanya kepada kita, tapi berkah juga kepada keluarga kita, juga berkah kepada semua umat ya, salah satunya adalah semuanya, berkah kepada semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah asana kita, Nabi Muhammad SAW, semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita semuanya. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai, silakan biasanya ditulis ya, namanya siapa, kemudian dari mana, kita biar saling mendoakan, kita biar punya ya, satu wadah HNI ini, kemudian saling kenal, saling mendoakan, kemudian juga vibrasinya ini kita dapatkan, semoga semangat ya sama, kemudian juga kita bisa mendapatkan keperkahan kesuksesan dunia akhirat dengan ritu Allah SWT. Ini dari mana saja, kita bacakan dulu ya. Ini dari mana tadi ya, coba-coba, saya geser ya. Dari Semarang hadir ya, dari Pogor ya, dari Palu, Puruspani, Jidoarjo, Gunung Kidul, Kertosono, kemudian ada Gunung Kidul, Depok, Jakarta, Pogor, Jakarta, Semarang, Boyolali, Purwokerto, Banten, Jakarta Timur, Sleman, Tasik, Tuban, Jogja, yang luar Jawa selain Palu mana ya, Hongkong ya, masih kerja di Hongkong tadi ya, terus kemudian mana lagi yang luar Jawa, adakah yang dari Prabu Mule selain Pak Adi ya, Semarang hadir gitu ya, monggo mitra-mitranya Pak Adi, adakah yang sudah hadir, teman-teman monggo silahkan mitra-mitranya bisa diajak untuk hadir, bisa belajar bersama, semoga menjadi keperkahan ya, untuk kita di malam hari ini, saling belajar, saling mendoakan, semoga ini bisa menjadi inspirasi, sarana untuk wasilah ya, salah satunya wasilah Allah memberikan sukses buat kita semuanya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, insya Allah luar biasa, sudah 96 yang bergabung, semakin bertambah dan bertambah, memang insya Allah Allah pilih ya, orang-orang yang hadir, yang hadir ini adalah Allah pilih di antara mereka, mungkin yang hari ini tidak hadir, maka kita semua dipilih yang hadir ya, yang bersama dengan kita semuanya. Insya Allah teman-teman semuanya, sehat dan sehat dan sukses buat kita semuanya, mari kita bertemu ini dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah ini sudah 99 yang hadir di Zoom malam hari ini, home sharing online malam ya, jadi home ya, home sharing online malam, kolaborasi antara MG Team dengan teman-teman, para leader dari seluruh Indonesia, ini kita berkolaborasi kan gitu ya, kita berkolaborasi bersama-sama, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan malam hari ini kita akan dibersamai oleh guru Unda, dia adalah panutang saya, guru saya, coach saya kan gitu ya, Ustadz saya juga, Ustadz Ardi Chandra ya, yang luar biasa ya, yang apa, leader HNI yang young and dangerous ya, yang muda dan berbahaya, yang muda dan berbahaya, semangatnya ininya luar biasa ya. semangatnya kemudian juga kenerjiannya luar biasa ya. Beliau adalah guru saya dan Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, akan sharing kebangkitan untuk di Agustus ini, semangat Agustus harus kemudian semangat kebangkitan dan kesuksesan kita bersama ini. Insya Allah kan gitu ya. Kalau sudah hadir, guru Unda kan gitu ya, kita langsung ke beliau saja, waktu secukupnya kita sampaikan kepada guru saya, Ustadz Adi Chandra, waktu dan tempat dipersilakan. Menggau, Pak Adi, Abang Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nge-freeze ya kayaknya. Amin. Empat saya nge-freeze ya, jadi mungkin sinyalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati masih putus-putus masih putus-putus apa gimana sinyal atau gimana oke ya teman-teman sambil menunggu Bang Adi, yang masih putus-putus ya inilah kendala inilah dinamika kalau kita pakai online gitu ya online seperti ini kita harus beri oke lanjut 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 sudah-sudah siap kalau disini gimana oke 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 siap sudah jelas sudah jelas 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 oke baik disini jelas ya jelas jelas oke oke kalau disini gimana suaranya oke 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 siap oke ya oke oke coba saya tarik sambungan lututnya dulu putus lagi Bang putus lagi ngefreeze lagi ini ya oke teman-teman Bang Adi kayaknya terkendala dengan sinyal ya masih cari sinyal yang yang pas oke ya jadi ngefreeze kayaknya sinyalnya masih belum nyambung kan gitu ya jadi ini memang dinamika kita ketika zoom ya beliau di Prabu mulai kan gitu ya kita disini sebenarnya sangat tidak ada kendala ketika kemudian kita bisa komunikasi dengan kita bisa belajar dengan zoom ini tetapi ternyata itulah salah satunya dinamika apa itu zoom itu seperti itu dinamika zoom seperti itu ya sambil menunggu Pak Adi masuk lagi insyaallah kita akan sharing-sharing gitu semangat kita teman-teman untuk di bulan Agustus ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya bulan Agustus ini akan berlalu gitu ya kalau kita tidak persiapkan dengan baik dan sekarang sudah waktunya juga terus ber tanggalnya terus berjalan gitu ya kalau kita tidak persiapkan dengan baik maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi jangan sampai kemudian kita sama seperti kemarin gitu ya kinerja kita ini Bang Adi sudah masuk lagi Assalamualaikum Bang Adi oke sambil menunggu Bang Adi masuk kembali kita kalau kemudian sama teman-teman dengan prestasi kita yang kemarin dengan kemudian kinerja kita yang kemarin dengan semua yang kemarin itu keimanan kita yang kemarin kesehatan kita yang kemarin gitu maka kita termasuk orang-orang yang rugi kan gitu ya maka termasuk orang-orang yang rugi nah sudah 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 masuk lagi oke siap-siap lanjut lagi tadi sempat nge-freeze ya waktu saya kembalikan lagi ya inilah dinamika Zoom kan gitu ya gak masalah oke silahkan lanjut mau dengerin terus Mas Jito ayo 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 Bang baik semuanya teman-teman sekalian mohon maaf jazakallah pada guru kita sahabat karib saya inspirator saya dalam berbagai macam hal mas coach mas Jito ini orang paling keren yang ada di Magetan dan sekitarnya masya Allah mohon maaf mohon maaf ini mas Jito saya sedang safar perjalanan ke Bandung ya tadi diingatkan di kapal masya Allah jadi Alhamdulillah kita ketemu di sini dan sengaja ini nyari tempat buat sambil keluarga makan sekaligus mempersamai teman-teman di grup yang luar biasa ini sebenarnya saya malu nih kalau ketemu sama mas Jito baik teman-teman Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di Agustus bulan yang identik dengan bulan perjuangan identik dengan bulan pembebasan dan sebagai bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nah pertanyaan saya adalah apakah kita sudah merdeka ayo teman-teman tanya ke diri masing-masing apakah kita sudah merdeka merdeka dari bebas merdeka dari hutang riba merdeka dari tiap bulan mikirin cicilan merdeka dari tiap bulan mikirin nutup sana nutup sini kemudian tiap bulan dikejar-kejar sama tiap kolektor tiap bulan malu ketemu saudara ketemu teman karena masih ada tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan ayo kalau begitu pertanyaannya coba di chat teman-teman apakah kita semua sudah merdeka di chat dong saya pengen lihat chatnya mana ayo biar rame ya malam ini ah belum yang lain mana yang lain yang lain ayo yang lain jujur aja belum alhamdulillah belum belum ada jujur semua nih masih berjuang belum belum baik ya teman-teman sekalian Masya Allah pasti pas banget kita malam ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kemudahan bagi kita untuk bebas dari yang tadi ya bebas dari yang tadi nah teman-teman sekalian pilihan kita di HNI Allah sudah takdirkan kita bertemu di HNI Allah sudah pilihkan kita kepada HNI harus kita optimalkan kita manfaatkan sebaik mungkin dan teman-teman sekalian jangan pernah sekali-sekali kita menyanyiakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya Allah sudah berikan kita kesempatan besar bersama HNI bergabung di HNI berjuang bersama ini kenal sama coach hebat kita Mas Juto gitu ya dan leader-leader yang lain yang lain Allah sudah perkenalkan kita dengan mereka itu sebenarnya Allah punya maksud Allah punya keinginan Allah punya tujuan yang salah satunya adalah kita bisa terbebas dari yang dihikian gitu ya jadi pertama kita bersyukur dulu kepada Allah sudah dipertemukan dengan wasilah yang luar biasa bernama HNI nah gitu terima kasih dulu dong sama Allah gitu ya syukur dulu kepada Allah kemudian kita yang kedua adalah kita berikan apresiasi kepada leader-leaders kita ya mentor-mentor kita yang dengan perantara mereka Allah bertemukan dengan WAKNI nah teman-teman sekalian ya di malam yang Masya Allah ya tadi sempat hujan sekarang sudah sudah seger kembali gitu jadi mungkin kita akan berbagi cerita saja Mas Gito ya tentang apa ini ini bulan perjuangan ya bulan perjuangan saya mungkin lebih banyak cerita testimoni sampai pada titik seperti ini gitu ya jadi teman-teman sekalian saya ingat banget gitu ketika pertama memulai merintis bisnis di HNI jadi saya selalu bilang ke teman-teman sekalian kita kalau ada leaders yang hebat leaders sukses gitu ya kemudian kita ucapkan kita berikan selamat oh selamat anda sukses gitu moga-moga saya ketularan gitu ya kan sering gitu ya dengan dengernya teman-teman ya sering semoga kita ketularan gitu eh ini ini diperjuangkan bukan penyakit yang bisa nular emang penyakit bisa nular enggak lah ya teman-teman kita sering kali melihat bahwa sesuatu itu tampak dari luarnya saja tampak dari yang zohirnya sekarang tapi teman-teman kita mestinya juga melihat lebih dalam bagaimana mereka perjuangan-perjuangan di balik itu semua semua itu tidak tiba-tiba jadi ya masjid saya dan leader-leaders yang lain tidak tiba-tiba jadi leader jadi LED dengan income di atas 10 juta tidak teman-teman ya kita juga punya punya perjuangan punya ceritanya masing-masing sampai kepada posisi saat ini itu yang mestinya kita pelajari kita ambil inspirasinya sehingga teman-teman sekalian insya Allah Allah jamin sukses ya kita itu dijamin oleh Allah subhanahu wa'ala sukses yang penting kita tahu jalannya maka Allah subhanahu wa'ala sudah berikan clue kepada kita sebenarnya watakullah bertakwalah kepada Allah wa yu'allim maka Allah akan ajari kamu bagaimana kita menjadi orang-orang sukses jadi sebenarnya Allah sudah berikan clue Allah sudah berikan jalan bertakwa kepada Allah dengan semua aspek semua aspek apa aspek yang yang ada di dalam pengertian takwa itu maka Allah akan berikan jalan kepada kita Allah akan berikan jalannya bisa jadi jalannya itu Allah pertemukan dengan orangnya bisa jadi jalannya itu Allah permudah kita dalam memahami bisa jadi jalannya itu adalah Allah kasih kemudahan-kemudahan kita untuk ikut training sharing bisa jadi jalannya itu adalah Allah kasihkan kita tim leader kita mitra-mitra yang terbaik begitu begitu teman-teman sekalian nah tapi itu semua memang harus dilalui dengan proses dengan menuju takwa dengan menuju menuju takwa dan orang-orang bertakwa tidak mungkin tidak dituji oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu jadi ayo teman-teman sekalian kita di bulan perjuangan ini bulan kemerdekaan bulan kemerdekaan ini kita teladani para pahlawan-pahlawan kita yang sudah bertumpah-tumpah darah bertumpah-tumpah keringat jauh dari keluarga berbulan-bulan gerilia gitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia mencerahkan semua pikiran tenaga harta gitu ya untuk agar Indonesia menjadi sebuah negara yang berdeka semangat itu kita ambil teman-teman nah bagaimana kita melakukan perjuangan-perjuangan saya ketika memulai berkahwin di HIKI bersama Bu Dokter bersama istri ya sebetulnya saya termasuk orang yang dijebak dijebak di HNI dan akhirnya nggak tahu jalan keluarnya kemana sejujurnya saya termasuk orang yang maaf tidak suka dengan network marketing tidak suka dengan MLM tidak suka dengan ya saya pikir waktu itu cari bisnis yang pasti-pasti aja ya cari bisnis semuanya kita kan pengen safety pengen nyaman gitu kan pengen comfort biasalah ada uang pengen dimodalin usaha yang pasti-pasti aja atau bekerja yang pasti-pasti aja ya sama kita juga sama saya juga punya prinsip yang sama kalau mau bisnis bisnis yang pasti-pasti aja pekerja bekerja yang pasti-pasti aja ngapain kita kemudian berbisnis dengan sesuatu yang gak jelas yang gambling yang begitu-begitu ternyata betul teman-teman di HNI itu yang nggak punya kepastian memang nggak punya kepastian di HNI kadang-kadang 10 juta bulan depannya 12 juta bulan depannya lagi 15 juta ya nggak pasti jarang lah yang bulan ini 10 juta bulan depan 10 juta jarang lah nggak pasti begitu ya gitu ya gitu lah teman-temannya nggak pernah punya kepastian ya itu bulan ini 10 juta bulan depan bisa jadi 12 juta bulan depannya jadi 15 juta eh tiba-tiba bulan depannya pelatih hidup kayak masjidok bulan depannya jadi emerald bulan depannya dapet umroh bulan depannya dikasih jalan-jalan asean bulan depannya tiba-tiba ditawarin mobil gitu ya nggak punya kepastian gitu gitu teman-teman ya kadang menariknya kan begitu ya oke nah jadi teman-teman sekalian kita jadi saya ingin coba cerita gitu ya ketika ketika pertama kali memulai karir di HNI dengan berdarah-darah oh berdarah-darah enggak lah ya tapi berkeringat iya bersusah-susah iya waktu itu ya saya masih dijebak oleh istri dalam sebuah event HNI yang tadinya saya nggak suka banget dengan bisnis yang seperti ini kemudian saya ada sebuah event di HNI saya disuruh ngantar jadi sopir lah kira-kira begitu nyopirin gitu nyopirin lalu kemudian begitu nyampe ke acara itu ternyata diregistrasi ada nama saya didaftarin sama istri ikut ada nggak yang mirip kayak saya itu dipaksa guru ngaji gitu ya dipaksa sama kakaknya sama temennya dipaksa sama istri atau suaminya gitu eh saya ternyata saya sit-in di acara itu dan nama saya sudah ada yang nggak enak lah masa bikin istri kecewa gitu udah jauh-jauh nyopirin kemudian nggak hadir akhirnya saya duduk lah sit-in di acara itu ya penuh dengan gelisah gitu kan pengen kabur pengen meninggalkan acara ini gimana caranya mikir gitu untuk bisa kabur dari acara itu tapi lama-lama 1 detik 2 detik 5 menit 10 menit 30 menit 1 jam saya menikmati sampai kemudian ada sebuah statement dari pembicara waktu itu bahwa kita harus peduli dengan umat kita harus peduli dengan produk-produk halal kita harus peduli dengan ekonomi umat kita harus peduli dengan kondisi seperti itu kita tidak bisa berada di zona nyaman terus-menerus bahwa apa kita memikirkan sendiri diri pribadi sementara ada saudara-saudara kita yang juga butuh gitu ya kita yang akhirnya dikenalkan dengan produk-produk halal bahwa kita ternyata di hidup ini di penuh dengan lingkaran-lingkaran yang makru yang subahat yang non-halal yang gak halal oh ternyata tantangan kita berat dan kalau bukan kita kemudian yang berada disitu siapa lagi teman-teman nah disitulah kemudian membuka mata saya waktu itu saya masih posisi masih bekerja saya masih pulih Jepang pulih Nipon saya bekerja di salah satu perusahaan Jepang gitu kan dan posisi saya waktu itu udah kepala seksi ya selevel asisten manajer di HRD artinya kalau setelah satu langkah lagi saya jadi branch manager jadi kepala cabang dengan gaji yang udah lumayan nah tapi nah sejak itulah teman-teman sekalian saya bersama Bu Dokter mulai merintis Sabtu Ahad itu waktu saya berbisnis Sabtu Ahad Senin sampai Jumat waktu saya bekerja Sabtu Ahad saya tidak mau diganggu termasuk saya ditelepon oleh kantor untuk lembur untuk ya karena sebagai kepala HRD saya harus banyak saya gak mau Sabtu Ahad waktu saya untuk untuk saya mengembangkan usaha untuk bisnis waktu itu saya kemudian satu demi satu gitu ya kita lakukan step by stepnya kita kerjakan ya kalau sekarang mungkin apa istilahnya itu cara kerja benarnya satu per satu kita kita cicil kita kerjakan BCA follow up home sharing BCA follow up home sharing BCA follow up home sharing customer-customer saya gitu kemudian kita bikin bis dan sebagainya sampai kemudian teman-teman sekalian saya pulang haji saya pulang haji saya dapat berita bahwa saya dipecat ya ada tampang dipecat saya dipecat teman-teman sekalian dan ketika saya dipecat itu Masya Allah saya dipanggil oleh pimpinan saya kemudian saya disampaikan bahwa saya dihentikan maka saya bilang ke pimpinan saya terima kasih Bu terima kasih Bu sebenarnya ini adalah waktu yang saya teman-teman sekalian ketika saya haji apa teman-teman saya doa saya itu Mas Jitok waktu itu tahun politik ya bukan pengen jadi angota dewan tidak sama sekali tidak ada doa sama sekali untuk jadi angota dewan waktu itu doa saya adalah Ya Allah jika HNI itu adalah jalan rezeki saya maka tunjukkan kepada saya untuk berikan saya peluang dan tunjukkan kepada saya untuk menjalannya ternyata teman-teman sekalian Allah kabulkan doa saya pulang dari haji saya dipecat hari pertama saya masuk kerja itu bahkan saya dipecat sebelum pulang ke Indonesia masih di Tanah Suci itu saya sudah keluar sudah pemencatan sehingga hari pertama saya datang masuk ke kantor saya terasa sebagai orang asing ya karena tempat duduk saya sudah tidak ada lagi password untuk masuk ke aplikasi sudah tidak bisa saya sudah tidak bisa mengakses apapun sebagai kepala HRT di kantor saya gitu udah di-close semua sehingga begitu saya atas saya saya melihat saya saya dipanggil ke ruangannya kemudian disampaikan tentang pemencatan dan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan saya saya bilang bu terima kasih loh setengah kenapa terima kasih ya gak apa-apa karena hari ini saya sedang menulis bisnis dan saya akan buktikan bahwa tidak dalam waktu yang lama pendapatan saya di bisnis ini akan melebihi dari gaji saya teman-teman sekalian tiga bulan setelah itu tiga bulan saya dipecat gaji saya bonus saya di HNI sudah sama dengan gaji saya dengan gaji terakhir yang saya terima dengan gaji yang terakhir saya terima tidak kurang tidak lebih dari satu tahun saya sudah jadi LED setelah saya dipecat itu teman-teman sekalian dan apa yang dilakukan ya sebenarnya sederhana sama dengan apa yang dilakukan dengan Mas Cito kita melakukan cara kerja benar tapi teman-teman sekalian perjuangan itu memang harus kita rasakan betul ya keringat-keringatnya jadi saya bersama Bu Dokter yang sedang hamil hamil anak keberapa ya anak kedua atau anak ketiga lupa ya saking banyaknya anak saking banyaknya anak saya itu makanya dulu ada coach Bagus Hernowo ustad kita guru kita sering kalau dalam event-event HNI di Jakarta sering ketemu Bu Fajri apa lagi kok anaknya nggak besar-besar gitu ya tiap kali acara bawa bayi nanti ada acara lagi tahun depan tahun berikutnya atau dua tahun lagi berikutnya ke Jakarta bawa bayi lagi eh nanti tahun berikutnya lagi bawa bayi lagi kok anaknya nggak besar-besar ternyata anaknya berganti dengan yang lain sampai suatu ketika kami berdua hanya berduasannya sama Bu Dokter nggak bawa bayi ah kata Pak Bagus baru kali ini saya lihat Bu Fajria dan Pak Adi nggak bawa bayi kata istri saya jangan salah Pak Bagus ini bayinya sedang dalam perut eh sedang hamil lagi sampai delapan anaknya keluar gitu ya ada yang sama dengan Mas Jito sama-sama di Husnul anak saya gitu kan tapi anak Mas Jito perempuan ya Mas Jito yang di Husnul anak saya laki-laki ya di di Sulutima nah saya sama Bu Dokter teman-teman ya nah ini ini menariknya nih saya sama Bu Dokter berangkat ke kota pegunungan 6 jam perjalanan kita waktu itu belum punya apa-apa masih naik travel gitu ya bayangkan enak sih Bu Dokter tapi Bu Dokter itu kan baru tamat masih PTT gitu ya gajinya juga baru seberapa praktik juga belum ada orang yang kenal gitu ya jangan dikira langsung banyak kita juga pernah ngalamin makan telur dibagi 4 makan telur dibagi 4 gitu ya jadi teman-teman sekalian kita berangkat naik travel 6 jam dengan kondisi Bu Dokter sedang hamil dan tinggalnya menyeri banget gitu harapan besar orang akan menyambut gitu dengan penuh antusias kita sewa gedung yang lumayan gitu ya kemudian siapkan snack dan sebagainya gitu kemudian wah Masya Allah yang disana teman-teman luar biasa Allah peserta 4 orang peserta 4 4 orang gitu ya sedih sedih banget ya teman-teman sekalian sedih banget gitu ya kita cuma ya kita berusaha untuk menunjukkan makanya ini 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 sangat satu ya mungkin Mas Jitok kenal saya dari situ salah satunya kita berusaha selalu saya diajarkan oleh salah satu coach gitu ya salah satu leader HNT menyampaikan bagaimanapun kita di depan mitra kita atau calon mitra kita tunjukkan bahwa kita selalu bersemangat ya hanya kayu up kayu yang terbakar yang akan membakar kayu yang lainnya makanya teman-teman 4 orang peserta saya tetap berusaha untuk tampil presentasi sebagaimana meskipun peserta cuma 4 orang saya harus tampil seperti 100 orang seperti 1000 orang full power semangat gitu ya walaupun pesertanya cuma 4 orang gitu jadi kita tapi Masya Allah justru dari 4 orang inilah ya teman-teman sekalian tiba-tiba ada satu peserta yang Pak Adi nanti malam ada acara nggak nggak ada saya bilang bisa nggak nanti malam ngisi di pengajian saya dari 4 orang itu ngisi di pengajian saya Masya Allah teman-teman sekalian itu juga jadi sejarah buat saya pertama kali presentasi closing 100% karena pesertanya cuma 4 keren kan pesertanya cuma 4 closing 100% gitu dan Masya Allah satu orang ini kemudian Pak Adi bisa dong ternyata malam itu ngisi pengajian pesertanya lebih banyak dan malam ini gratis pengajiannya gratis kalau yang pertama saya sewa gedung gitu kan mempersiapkan semuanya kasih snek dan sebagainya yang malam pengajian malah saya yang dikasih makan saya dikasih snek gitu ya mau dikasih upload nggak lah saya bilang nggak mau tapi malam itu peserta kalau nggak salah 7 atau 8 orang closing semua dan ada satu orang dokter pesertanya dan dari dokter inilah kemudian dia mengajak teman-teman yang lain dokter senior yang kemudian mengajak nah dari sini kemudian teman-teman dari 7 orang inilah kemudian saya diagendakan untuk bertemu kembali dan Alhamdulillah dari grup inilah kemudian muncul salah satu LAB kita Bu Kauza dan menjadi BC Pak Garala kebayang teman-teman kalau 4 orang itu kemudian saya kecewa lalu udahlah 4 orang kemudian patah semangat dan tidak mau lagi begitu juga ketika pahlawan-pahlawan kita gugur kemudian sudah berjuang dirilihan dibombardir oleh Belanda kemudian kecewa mundur ke belakang tidak mau lagi berjuang apakah kita ada negara Republik Indonesia hari ini teman-teman sekalian kemudian ada kisah yang menarik juga ketika kami bersama Bu Dokter juga membuka satu daerah baru namanya Muara Inin Tanjung Inin daerah ini sudah beberapa kali diisi oleh Pak Rudy gagal beberapa leader yang lain juga maka kemudian saya coba menariknya teman-teman sekalian saya kumpulkan anak-anak muda untuk menyelenggarakan acaranya wih keren apanya yang keren ya kerennya gini teman-teman ya kerennya begini panitianya lebih banyak dari peserta panitianya lebih banyak dari peserta pesertanya 4 atau 5 orang panitianya bisa sampai 11 orang panitianya lebih banyak dari peserta gitu teman-teman ya tapi sama kita berusaha untuk tetap semangat dan Masya Allah dari grup inilah kemudian lahirnya Buk Nur, Sia, Anita LED dan visi muara ini visi muara ini ya begitu teman-teman sekalian bahkan saya pernah homesharing jauh-jauh pesertanya tuan rumah pesertanya tuan rumah tuan rumahnya udah diapin makanan banyak gitu hanya tuan rumahnya sambil sedih bilang ini gimana pak gak ada yang dateng saya bilang siapa bilang ada yang dateng ada kok ada yang dateng tapi siapa pak lah ibu sendiri ibu sendiri peserta gitu tetap jalan aja kita gitu loh seperti itu teman-teman kemudian di Batu Raja juga sama seperti itu gitu ya ketika kita bikin event pesertanya cuma berapa gitu ya bisa dihitung dengan jari juga dan modal yang kita keluarkan tidak sebanding dengan peserta kalau kita hitung-hitungan tapi Masya Allah teman-teman dan saya teman saya ini bilang Pak Adi saya lihat ada wajah kecewa ya dari Pak Adi betul saya bilang karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak Adi tenang aja justru dari peserta inilah akan nanti muncul leader besar tetap semangat tetap semangat bayangkan leader teman saya ini dari Jakarta dateng gitu ya dari Jakarta ya pembicara besar kalau melihat peserta cuma sekian orang ini luar biasanya leader mungkin dia akan akan marah kepada saya akan kecewa kepada saya dan gak akan mungkin gak akan berteman lagi tapi Masya Allah dia yang nasihati saya maka saat itu teman-teman saya langsung full power kembali setelah di cas sama teman leader ini luar biasa betul dari situlah kemudian lahir Bu Rusyana Bisibagat Bisibagat Raja LID kita juga nah ini teman-teman masih banyak kisah-kisah yang lain yang kalau saya ceritakan ya Allah dan teman-teman sekalian kita bisa menceritakan ini karena kita punya pengalaman menarik punya pengalaman pribadi dan kita merasakan itu dan itu akan menjadi hal yang sangat menarik bagi mitra-mitra kita oh ternyata leader kita ketika untuk melakukan itu juga melalui proses-proses seperti itu tidak serta merta jadi pas Jito jadi platinum jadi leader besar gitu kan walaupun sempat ngecil badannya tapi besar lagi lihat tuh di belakangnya tuh penghargaan sekian banyak gitu ya ya juga mengalami hal-hal yang seperti itu yang mitranya dititipin ke teman diambil sama teman lah dan macem-macem gitu ya jadi kita sudah mengalami yang seperti itu nah yang penting adalah teman-teman konsisten istikomah ya istikomah itu saya pernah diundang Bu Ira kemudian membahas tentang istikomah saya bilang istikomah itu adalah dua aja kuncinya istikomah itu adalah bertahan dan bertubuh kita tetap bertahan dan berusaha terus untuk bertubuh maka itu yang kita sebut dengan istikomah jadi istikomah itu bukan istri tiga tinggal serumah Mas Jito jangan salah mengertian lah jangan salah mengertian Bismillah pengertian banget Bu Mentang-mentang saya bilang istikomah istri tiga tinggal serumah dikasih gak minum lemon jadi istikomah itu adalah bertahan dan bertumbuh bagaimana kita tetap bertahan di HNI kemudian terus terus untuk bertumbuh ya ketika kita belum ED maka kita bertahan dan bertumbuh ketika kita jadi ED bertahan dan bertumbuh ketika jadi LED bertahan dan bertumbuh terus begitu siklusnya bertahan dan bertumbuh nah itu insya Allah teman-teman sekalian istikomah kita bersama HNI konsisten berusaha terus menerus bersama HNI dan insya Allah leader-leaders kita di HNI itu menjadi teman-teman kolaborasi kita jadi luar biasa nih leader-leaders HNI kita berkolaborasi bukan kompetitor ya jadinya kita menjadi teman-teman untuk bersama-sama maju bersama-sama berkolaborasi baik terakhir nih teman-teman sekalian saya mohon maaf ini Mas Jito tahun kemarin tahun kemarin saya bersama istri kan dapat apa ya yang terbaik di couple leader couple leader HNI tahun kemarin di Milat HNI tahun kemarin jadi di Milat penggungnya naik bareng Mas Jito nomor satunya siapa Mas nomor satunya saya oh nomor satunya Mas Jito Mas Jito nomor satu tapi kayaknya Mas Jito ambilnya sendiri Bu Aninya gak ada nomor satunya Mas Jito nomor dua saya nomor tiga saya nomor tiga gitu ya nah gitu kemudian kita sama-sama dipanggil ke panggung Masya Allah teman-teman sekalian ini terakhir pesan-pesan saya kepada kita semuanya teman-teman sekalian ayo ketika kita bersama-sama HNI libatkan keluarga kita libatkan istri jadi Mas boleh ya kita berbagi tips menjadi couple leader Mas ya boleh jadi teman-teman sekalian untuk menjadi couple leader di HNI itu ada tiga syaratnya ada tiga syaratnya kalau mau jadi couple leader di HNI pertama pertama teman-teman kalau ingin jadi couple leader di HNI harus sudah punya istri atau punya suami kalau belum punya istri atau belum punya suami yang gak bisa jadi couple leader gitu ya harus punya istri atau suami jadi mohon maaf ini masih jomblo ayo buruan mumpung di Buran Muharrem mumpung di Buran Muharrem ayo buruan gitu ya nikah-nikah untuk jadi couple leader jadi harus punya pasangan yang kedua syaratnya teman-teman untuk jadi couple leader mustis pasangannya pasangan resmi ya terdaftar sebagai agen HNI nih perhatiin ini sering banyak kejadian teman-teman sekalian sering banyak suaminya tidak mendaftarkan istrinya istrinya tidak ajak suaminya ada kasus nih kasus gitu ya kasus beneran ini jadi suaminya itu istrinya itu gabung HNI dan jadi stokis istrinya itu gabung HNI dan jadi stokis tapi gak pernah ngasih tau suami several dibuatin aja gitu ya severalnya dibuatin untuk tiap hari cuma gak pernah dikasih tau suami kalau itu minum several gak pernah disebutin mereknya gak pernah disebutin manfaatnya gak pernah diceritain gitu ya anaknya luka dikasih MHS tapi gak pernah dikasih tau ke suami kalau itu MHS bulan demi bulan begitu terus tetapin sekalian begitu terus sampai suatu ketika sang suami pergi ke kantor di kantor temannya presentasi HNI yang diceritain apa tuh yang diceritain 5S yang diceritain HNI itu punya dua peluang keren peluang kesehatan dan peluang ekonomi keluarga empowerment gitu pemberdayaan keluarga dalam hati suami keren banget ini bisnis ini gitu kalau istri saya ngejalanin ini keren banget teman-teman sekalian kalau istri saya bisnisnya di rumah kemudian produknya kalal tanpa meninggalkan pekerjaan istri saya sebagai seorang istri tetap bisa ngajar anak-anak tetap bisa menjagai anak-anak tetap bisa mendidik anak-anak gitu ya tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri kemudian dia cukup jadi jagoan kampung keliling-keliling komplek aja gak usah jauh-jauh dan Masya Allah dalam hati suaminya ini bisnis keren maka tanpa pikir panjang suaminya daftar agen Haini dan nyerahin uang 5 juta untuk jadi stockist keren gak teman-teman keren kan tapi dapat di bawah temennya pulang-pulang istrinya suaminya dengan semangat 45 gitu ya sambil nyanyi 17 Agustus tahun 45 gitu sambil semangat gitu ya juta gentar membela yang benar gitu kan pulang suaminya langsung disambut sama istrinya cipik-cipik Umi Umi sayang gitu gitu kan Abi ada sejutan buat Umi pasti Umi seneng deh pasti Umi seneng ini Romi Abi punya peluang keren buat Umi kalau Umi yang ngejalan itu pokoknya keren banget ini bisnis rumahan Romi peluangnya 5S gitu peperdayaan caranya simple mudah banget ada rumus suksesnya ada rumus caranya mudah keren lah ini juga cara kerja benarnya keren suposistemnya keren manajemennya menggunakan sistem dengan menerapkan pasti manajemennya punya integritas leader-leadernya muslim muslim yang peduli dengan umat sedekahnya banyak gitu Masya Allah pokoknya kalau Umi yang ngejalanin keren Umi gak perlu menghabiskan waktu di luar cukup Umi bisa undang teman-teman arisan teman-teman pengajian ya rumah kita dijadikan tempat untuk untuk kampanye produk halal weh so istrinya kan apa Bi gitu kan dalam hati istrinya Umi juga punya bisnis yang sama loh gitu kan kata suaminya ini loh Mi Abi tadi dapet presentasi dan Abi langsung daftar plus Abi jadi stokis 5 juta produk yang ada di mobil untuk Umi dijalani itu loh HMI produk halal punya muslim buat Umi keren gitu ya ibu-ibu apa sambutan ibu-ibu kalau udah begitu apakah istrinya Abi Abi ini tidak abun Abi ini begitu ya itu 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 ya gara-gara karena istrinya gak pernah ngajak suaminya atau suaminya gak pernah ngajak istrinya pastikan gak usah ngomong kalau suami ambil KTP istri daparin segera kasih kartunya ini nih kartu HNI nya istrinya juga bilang Bibi ini KTP ini KTA nya gitu sama teman-teman sekalian tetangga keluarga gitu kan nah ini syarat yang kedua syarat yang ketiga teman-teman sekalian syarat yang ketiga itu kalau mau jadi couple leader mesti pasangannya jadi LED jadi LED jadi yang pertama harus punya pasangan yang kedua mesti jadi agen HNI yang ketiga jadi LED baru bisa jadi couple leader HNI gitu mas Juto ya kayaknya udah jam 9 mas baik teman-teman sekalian moga ini bermanfaat buat kita semuanya dan saya mengucapkan salam sungkem buat mas Juto dikasih kehormatan berbagi bersama teman-teman yang luar biasa ini ya moga-moga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini leader yang keren banget ya ternyata beliau lagi safar kita doakan semoga safarnya penuh berkah ya tadi juga sempat dengan putra dan istrinya beliau suami dari ibu Fajriya ya suami dari ibu Fajriya dokter Fajriya kan gitu ya dan kedua-duanya adalah LED HNI gitu ya kedua-duanya LED HNI kedua-duanya adalah sebagai ini sebagai apa itu sempat kemudian mendapat nominator juga kemarin itu untuk jadi the couple leader ya Masya Allah ini dua kita bersama ya teman-teman mungkin inspirasinya ya kita mendapatkan jadi bisnis HNI itu yang penting semangatnya kita dapat kemudian mindsetnya kita dapat yang selebihnya action-action kita akan dibantu dengan niat kita yang benar kemudian mindset kita yang benar luar biasa ya ini dari Pak Adi Chandra mungkin ada satu dua yang ingin bertanya ya kita beri kesempatan dua orang aja lah satu laki-laki satu perempuan ya biar biar ini biar apa ya teman-teman kan biar tidak satu arah gitu maksud saya ini ada yang dari oke yang tidak raise hand saya bacakan dari Bu Kulik ya Kulik Mahinda SC dari Batu Tabukan Utara ya saya dan istri kakak mertual oh dia bukan tanya tapi mengatakan bahwa semuanya sudah didaftarin gitu ya sampai ke keluarganya keluarga besarnya yang benar memang seperti itu ya boleh KKN di HN itu boleh silahkan kalau ada yang bertanya izin bertanya silahkan Bu Huli atau Pak Huli silahkan langsung silahkan kenalkan nama sama dari mana silahkan apa yang ditanyakan oke sambil menunggu kita ada ini ya ini ya ini ada yang tanya coach gitu ya kalau kita masih bekerja aktif di instansi gitu apakah kita bisa jadi LED ini Pak Adi Pak Adi menghilang ya oke ya jadi tadi beliau memang di kapal sempat saya carikan dulu oke ya enggak apa-apa sudah Pak Adi kayaknya sudah tadi sudah izin dan memang sudah terpental gitu ya enggak apa-apa jadi bisa ya Bapak Ibu bisa jadi saya menjadi LED itu juga masih aktif sebagai guru kan gitu ya jadi sudah aktif sebagai guru kemudian juga Pak Basit itu baru saja ya Pak Basit itu baru saja keluarnya juga barusan kan gitu ya tapi tetap LED dan tetap kerja di pacek ya jadi tidak menghalangi ya jadi tidak menghalangi kita sambil nah ini Pak Adi sudah masuk lagi Pak Adi sudah masuk lagi Pak Adi ya siap oke ini ada satu pertanyaan apakah kalau kemudian kita masih aktif bekerja di instansi itu kita jadi LED bisa enggak kan gitu ya oh bisa banget bisa banget bisa ya jadi Bu Fajriyah ini juga sebagai dokter dan dia sebagai PNS juga sebagai kepala UKSMAS sebagai mungkin juga kepala di klinik-klinik yang lain tapi beliau menjadi LED juga ya itu bisa jawabannya gitu kemudian yang kedua pertanyaannya adalah pertanyaan bagaimana meyakinkan kita bahwa HNI ini membuat kita sukses terkadang mitra tidak percaya nah ini bagaimana Pak Adi rumusnya mungkin kita pertanyaan yang terakhir ya ini ya karena beliau juga di dalam safar pertanyaan yang terakhir kita meyakinkan seseorang itu gimana gitu ya biar mungkin ada trik-trik yang jitu gitu trik-trik yang ampuh untuk meyakinkan seseorang untuk bisa kita closing ke HNI enggak Pak Adi silahkan yang pertama teman-teman sekalian yang menguasai hati manusia itu Allah SWT jadi yang pertama itu doa aja dulu doa kalau kita udah tahu siapa yang mau kita tuju ketika kita berdoa sebutin aja namanya ya Allah gitu ya sebutkan sipulan-sipulan mudahkan hatinya gitu itu yang pertama nah yang kedua teman-teman ini saya seringkali berbagi cerita ke teman-teman sekalian nah saya ingin tanya nih teman-teman produk apa yang paling banyak laku di HNI ada yang tahu enggak produk apa yang paling banyak laku di HNI MHS 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 oke PGH 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 oke pertanyaan kedua produk apa yang paling mudah untuk dijual MHS 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 PGH 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 160an orang bisa jadi punya 160an jawaban ya produk yang paling mudah yang laku dijual karena masing-masing punya pengalaman pribadi menjual produk yang berbeda intinya teman-teman sekalian ini klunya produk apa yang paling laku dan produk apa yang paling mudah dijual adalah produk yang paling sering diceritakan betul enggak iya betul produk apa yang paling sering diceritakan MHS PGH produk apa yang paling diceritakan produk yang paling sering dipakai betul enggak MHS MHS Sop 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 EGM 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 Oke Oke saya klunya gini saya klunya gini teman-teman produk apa yang paling cepat laku di HNI itu adalah produk yang paling sering diceritain betul enggak produk apa yang paling sering diceritain adalah produk yang paling sering dipakai betul enggak betul sehingga teman-teman ketika kita ingin meyakinkan orang meyakinkan orang sudah teman-teman buka aja ceritakan aja produk yang sering Bapak Idu pakai karena apa ketika kita menceritakan produk yang sering kita pakai pertama kita enggak akan bohong orang enggak yakin dengan kita karena kita sering bohongnya betul enggak jualan komper komper itu enggak punya di rumah kita yakin enggak orang kalau kita punya kita jualan ceritain tentang kita nih sales sales mobil Pak Jero di rumah kita enggak punya Pak Jero mau ceritain Pak Jero gini-gini hebatnya gini-gini yakin enggak nih orang tapi teman-teman kalau teman-teman teman-teman sering pakai MHS nyoba HMHS sendiri sudah merasakan MHS teman-teman cerita ke orang lain tentang MHS kira-kira orang-orang yakin enggak dengan yang teman-teman ceritakan meskipun teman-teman enggak bisa ngomong meskipun teman-teman enggak pandai berretorika yakin Pak yakin ya kenapa karena kita menceritakan pengalaman pribadi kita betul enggak sehingga dari situ teman-teman ini tipsnya yang pertama adalah doa yang kedua ketika kita menceritakan sesuatu dari hati kita maka yang menyambutnya adalah hati ketika kita menceritakan produk HNI dari hati kita karena kita tidak bohong karena kita yang merasakan ya kita juga ceritanya mengalir begitu ya tidak merekayasa cerita misalkan anak kita jatuh kita kasih MHS kita ceritakan saja anak saya jatuh luka kasih MHS sembuh gitu tidak pakai bohong maka teman-teman apapun itu yang ditangkep orang adalah sebuah kecicinan dan orang akan dan yakin banget orang itu bahwa ini betul meskipun kita ngomongnya mungkin enggak juga tertata ngomongnya juga ya istilahnya enggak bisa presentasi dan sebagainya tapi kita menceritakan produk yang produk itu kita pakai sendiri nah ini kunci yang kedua jadi teman-teman sekalian banyak-banyak cerita produk yang sering kita pakai jadi kalau ingin sumber ceritanya banyak banyakin pakai produk HNI banyakin produk HNI-nya jadi kalau selama ini 100 poin naikin jadi 200 poin supaya apa? supaya makin banyak produk yang kita pakai sehingga makin banyak yang kita ceritain kalau udah 200 naikin 600 supaya apa? supaya makin banyak produk yang kita pakai makin banyak yang kita ceritain saya punya pengalaman pribadi teman-teman saya presentasi di jalur jalur itu saya harus naik sungai Musi 3 jam pakai perahu naik sungai Musi 3 jam ke tempat Mas Suciwi Toko perahunya itu cuma ada sekali aja sekali datang sekali pulang jadi kalau datang hari ini besok baru bisa pulang nggak bisa pulang hari nggak bisa pulang hari jadi saya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam saya cuma coba cuma nyeritain 2 produk MHS sama Honey Health 2 produk itu aja yang saya ceritain teman-teman kenapa? saya mencoba menceritakan itu apa yang saya alami anak saya keluarga saya saya ceritakan pasien-pasien saya saya ceritakan pasien istri saya ceritakan apa yang paling laku teman-teman sekalian? yang paling laku adalah terus on dan mahkota darah padahal saya nggak pernah cerita mahkota darah saya nggak pernah cerita terus on kenapa? karena saya menceritakan Honey Health meyakinkan konstituen meyakinkan mereka karena saya dengan jujur menceritakannya dengan penuh penghayatan karena saya merasakan sehingga mereka yakin sehingga ketika mereka yakin mereka hanya bertanya Pak maaf untuk meningkatkan hubungan suami istri pakai apa saya hanya bilang terus on dan mahkota dan saya tidak menjelaskan manfaat terus on manfaat mahkota darah apa isinya bagaimana cara mereka beli gitu jadi kita ceritakan produk yang yang kita pakai insya Allah ini akan meyakinkan orang insya Allah gitu ya tipsnya Masito oke oke Masya Allah ini luar biasa semangatnya dapat kemudian juga sangat sederhana tapi juga langsung ini ya maksudnya langsung aplikatif banget gitu ya mungkin sebagai konkursen aja masih ada yang tanya ya ternyata mana-mana mana yang ada tanya mana yang tanya mana cukup kayaknya Mas oh iya udah pada udah keren-keren cukup ini statement closing statement ya gitu ya jadi jadi mungkin sebagai penutup biar kita semakin dan yang sudah panas yang sudah apa ini di Agustus ini kan memang bulan perjuangan ya bulan kemerdekaan bulan kemudian ya memang perjuangan ya mungkin kita belum merdeka tapi kita diminta untuk kemudian motivasinya kemudian juga semangatnya juga ngatur strateginya all out lah pokoknya gitu maka ini closing statementnya buat kita semuanya biar kita mimpinya juga mimpi perjuangan niatnya juga niat perjuangan dan semakin semakin bergairah lagi maka kita minta penutupnya atau closing statementnya pada Bang Adis dipersilakan baik jadi kita ambil inspirasi dari surah Al-Baqarah Allah itu tidak akan membebani suatu kaum melainkan dengan kesanggupannya jadi teman-teman salah satu bentuk dari kesanggupan kita itu biasanya Allah akan tambah lagi beban tambah lagi beban supaya selama kita masih mampu melaksanakan itu sebenarnya potensi kita masih bisa tumbuh potensi kita masih bisa tumbuh jadi teman-teman sekalian makin banyak perjuangan kita maka insyaallah sebenarnya potensi kita akan makin cepat bertumbuh dan kekuatan kita akan semakin bertumbuh jadi itulah hadapi terus jadi kalau hari ini misalnya kita jadi EM maka tambah lagi beban kita untuk jadi ED kalau udah jadi ED tambah lagi untuk naikin omset dan sebagainya insyaallah teman-teman sekalian Allah akan berikan jalan kepada kita terbaik buat kita semuanya oke terima kasih kepada Bang Adi dan keluarga tadi saya lihat ada Bu Dokter insyaallah ini luar biasa dalam safarnya kita doakan semoga safar penuh barokah semoga beliau dan keluarga semakin diberi kesehatan diberi kelancaran dan semoga juga tidak hanya beliau tapi keluarganya dan juga tim-timnya terus bertumbuh berkembang kemudian banyak memberi kemanfaatan jadi ini semoga ilmunya menjadi jariah buat beliau dan menjadi inspirasi buat kita semuanya amin teman-teman semuanya insyaallah sudah cukup kalau diteruskan memang teman-teman ini gak ada habisnya maksudnya pengennya terus dan terus yang mungkin kenapa kita tidak buat 2 jam atau 3 jam 1 jam ini aja kita tadi setengah jam aja kalau kita mau serius kita ambil keberkahannya kita dapat teman-teman semuanya insyaallah kita cukupin untuk pertemuan pada malam hari ini sekali lagi saya berdoa kepada teman-teman semuanya semoga tadi semuanya yang hadir ini semoga Allah tolong Allah bersamai dan Allah pilih kita semuanya menjadi kekasih-kasihnya dan semoga kita terus istiqomah dalam perjuangannya dan Allah kemudian pilih kita menjadi pejuang yang Allah memang siapkan untuk bisa bermanfaat dan memberi manfaat lebih banyak dan lebih luas kepada umat ini dan Allah ridho dengan itu semuanya dan penuh hidup dengan penuh keberkahan amin Allahumma amin kita tutup sama-sama untuk malam hari ini terima kasih kepada Bang Adi dan keluarga semoga berseranya barokah dan mari kita tutup majelis ilmu pada malam hari ini kita sama-sama baca Alhamdulillah ya Rabbin Alamin kita berdoa ke partil majelis subhanahu alam alhamdulillah insyaallah jika nanti Allah masih memberikan waktu kepada kita kita bisa ketemu lagi dan kita bisa belajar lagi insyaallah mari kita sama-sama mohon kepada Allah semoga kita diberikan perlindungan kita diberikan keberkahan amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah